Selamat datang di ruang IPS RSC Tokter Amin Oksum-Oksum Provinsi Jawa Tengah. Ini kita di ruang penerimaan semua pasien yang mau operasi. Setelah terima di sana, kita masuk di kamar operasi. Kamar operasinya di tuyungan sensornya. Seperti itu, OKR kita dilengkapi dengan sensor. Dimasuk dengan sensor telah pun dengan sensor. Ini gambar OKR kita. OKR kita dilengkapi dengan HIPA filter. Artinya memberikan suplai oksigen yang begitu-begitu jernih, begitu murni. Menekan udara-udara kotor, diserap ke luar, dibuang ke luar, dibuang ke udara bebas. Lampunya juga LED. Kemudian, kita lancar. Wibatnya di HIPA, kita menggunakan lapar skopi. Lapar skopi ini bisa meminimansir adanya ruka sayatan operasi. Jadi hanya tiga titik. Kemudian, kita membuka operasi dengan jenis dengan sesana sterik. Ya, sini ada kameranya. Di samping itu, kita mempunyai mesin anestesi yang sangat bagus. Ini bisa proses anestesinya sangat terpantau dengan baik. dilengkapi oleh pendan-pendan. Sehingga memobilisasi operasi itu sangat bagus. Untuk alur sampah, kita mempunyai safe box, face box. Di kotoran langsung keluar kesana tanpa harus dibawa ke alur pegawai ataupun pasien. Prendan ini dilengkapi dengan gas tekan sehingga bisa memobilisasi penggunaan alat-alat yang ada di sini. Di sini juga dilengkapi gas-gas medis yang sangat compatible dengan pakaran operasi. Sobat Amino, di sebelah Oka Persis kita sediakan empat resubstasi Nenantus. Jadi, bayi keluar, ada penanganan lebih lanjut di sini. Ada nolipso yang memantau bayi dimanfaat. Dalam cuci tangan, kita sudah menggunakan sensor. Jadi, kita meminimalisir adanya infeksi di daerah operasi. Jadi, ini membutuhkan air air-erbo dengan tekanan dan tahanan yang pas untuk kita. Sobat Amino, setelah tindakan operasi, Sebenarnya, pasien diawasi di air 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 rs yang tanda ada di cover room. Jadi, dari alat-alat monitor. Sobat Amino, demikian video dari IPS RSID di Perang. Terima kasih.